Pemirsa kepolisian hingga kini belum menetapkan tersangka atas kasus dugaan penodaan agama dan ujaran kebencian yang melibatkan pimpinan ponok pesantren Al Zaitun Panji Gumilang meski sudah masuk penyidikan. Polisi tetap mengedepankan profesionalitas dan kehati-hatian dalam menentukan status hukum Panji Gumilang. Nanti sebentar lagi ada tersangka, ya mestinya paling tidak dia kalau masih ada lagi entah siapa. Nanti kan di atas bilar perkara sudah, sudah naik ke penyidikan, pasti itu tinggal menentukan tersangkanya, ya tunggu aja beberapa kali lagi. Meski kasus dugaan penodaan agama dan ujaran kebencian yang melibatkan pimpinan ponk pesantren Al Zaitun Panji Gumilang sudah naik penyidikan dan ada isyarat dari Menko Polhuka Mefut MD yang menyebut tak lama lagi akan ada tersangka, publik harus bersabar menunggu kerja polisi menontaskan penyidikan yang tengah menjadi sorotan publik ini. Yang jelas penetapan tersangka dilakukan usai gelar perkara penyidik tindak pidana umum Baraskrim Polri dengan terlebih dahulu mengumpulkan alat bukti berupa hasil puslapor berdasarkan bukti yang sudah dikumpulkan. Memerisai saksi ahli pidana, bahasa, ahli agama dan ITE termasuk fatwa MUI terkait penodaan agama Panji Gumilang. Staf ahli Kapolri Irjen Polpur Nawirawan Ariantos tadi menjamin polisi tak gegabah menentukan status hukum Panji Gumilang. Beritanya sudah santer sekali daripada peneliti kan banyak yang mengutarakan saksi-saksi banyak sekali mengungkap. Tapi kesaksian mereka itu kalau untuk teori pembuktian masih membutuhkan polisi untuk manggil para saksi tadi jadikan berita acara gitu ya. Kemudian kalau misalkan dia dulu pernah ikut FAI harus betul-betul ada di dalam berita acara itu Pak ini salah satu korbannya penipuan. Semacam itu. Jadi sekarang ini polisi adalah mencari bukti sebanyak mungkin yang kira-kira bisa dijadikan bukti awal. Kalau istilah dua alat bukti yang kuat itu kan itu hanya jenis alat bukti ya gitu Pak. Nah ini sekarang ini karena ini kasusnya ini sangat viral gitu ya dan ini jadi taruhan bagi polisi supaya kerjanya betul-betul profesional. Maka polisi ya tidak dengan setameta seakan-akan karena desakan publik kemudian harus menyitik. Dia tetap profesional mengumpulkan sampai dia nanti berkesimpulan bahwa oh ya memang ini cukup memang ini bijana sehingga bisa masuk kepada penyitikan gitu. Sementara Direktur Riset Setara Institut Halili Hasan menilai penggunaan pasal penodaan agama dalam kasus Al-Zaitun tidak tepat karena bisa memberangus perbedaan dalam pemahaman keagamaan. Halili menegaskan pasal penodaan agama memang sudah problematik baik dari hal substansi maupun penerapannya di peradilan. Polisi memang harus hati-hati dalam satu konteks, di konteks yang lain jangan terjebak pada tumbuhan publik ya apalagi penggunaan pasal penodaan agama. Kami berkali-kali mengatakan bahwa studi kami menunjukkan penodaan agama itu memang sering diperlakukan seperti pasal karet yang diterapkan dalam banyak konteks kasus ya mulai dari kasus marah sampai kasus interpretasi keagamaan. Itu itu poin pertama sehingga polisi mesti menerapkan pasal ini secara profesional dan bahkan kalau bisa kalau kita mengacu kepada pilihan negara sebenarnya negara sadar bahwa pasal penodaan agama itu bermasalah. Ketimbang berdebat soal sesat atau tidaknya yang diajarkan Panji Gumilang setara meminta pemerintah melakukan investigasi komprehensif dan adil dalam rangka mengumpulkan bukti apabila terjadi pelanggaran hukum di Pondok Pesantren Al-Zaitun. Investigasi ini penting karena bukan kali ini saja ponpes yang berada di Indramayu, Jawa Barat itu terlibat dalam polumik. Di antaranya soal sinyalemen hubungan Al-Zaitun dengan kelompok NII. Dari Jakarta, Demeliputan Metro TV